Hai Jax, balik lagi sama gue Theo Jakobus Hari ini gue mau ngomongin soal UCL Table Sama nanti preview EPL Max Sama review yang Karabau Cup kemarin Kemarin gue super sibuk ya Jadi susah ngelanget upload video sama tekanan gue tinggi Jadi ya harus tekanan sama tugas-tugas gue juga banyak Jadi gue harus kejadian tugas-tugas itu Nanti ini, nanti belakangan Tapi Alhamdulillah, tetep puji Tuhan Gue hari ini bisa upload karena tugas gue udah selesai semua ya Oke, hari ini gue mau ngomongin pertama kali Gue pengen ngomongin Champions League draw ya Yang hari ini Yang kemarin barusan dibuat sama UEFA Pada jam 10 waktu malam, waktu Indonesia Barat Oke, yang pertama adalah Grup A Atletico Madrid, Bayern München, Leipzig Sama Lokomotiv Moskow Menurut gue ini grup yang bener-bener seru sih RB Leipzig Red Bull apa ini Ini RB Soalnya banyak yang ini Oh Salzburg, sorry, sorry, sorry Bukan Leipzig Bukan Leipzig Bukan Leipzig, sorry, sorry guys Bukan Leipzig Red Bull Red Bull Red Bull Salzburg Grup A ini lumayan lah Red Bull Salzburg gak cupu-cupu Amp menurut gue, lumayan Terus Bayer München juga Bayer München tim besar Pemenang Liga Champions musim lalu Atletico Madrid juga Tim besar yang ngalahin Juara dua musim lalu Yaitu Liverpool Nah, yang gue kasihi ini sama Lokomotiv Moskow Lokomotiv Moskow ini tim Tim Menurut gue biar Di Eropa Itu tim agak rendah ya Soalnya Soalnya Di Champions League game Jarang banget lolos Bahkan jarang banget Juara tiga Nah Ini grup A ini adalah grup neraka Menurut gue Setelah Oke Masa lama-lama Gue mau ke grup B Sekali Langsung München Gladbach Inter Milan Malin Setelah Ini grup besar juga Soalnya München Gladbach ini Juga Apa Klub yang top di Bundesliga ya Dia suka ngalahin tim-tim besar Mau München Mau Dortmund juga Sering di kalahin sama si München Gladbach Dua Inter Milan Inter Milan juga kemarin Posisi kedua di Seri A Dan gaya permainannya Ya Seperti itulah Kan Konten-konten Ya jadi Kurang Menarik Tapi ada tapi Untuk yakin Dia yakin masuk UCL masuk Karena Konsisten mereka mainnya Walaupun taktik mereka tuh boring Nomor tiga Real Madrid Real Madrid ini Ya 2018 Ditinggalnya Cristiano Sekarang nih Tinggal Gerard Bell Walaupun gak ada efek Cuma Cristiano doang Yang ngasih efek besar Tapi sekarang Real Madrid menurut gue Lumayan sih Karena walaupun gak ada Pemain-pemain Bintang kayak Ronaldo lagi Dia Lebih mengandalkan Pemain-pemain muda Kayak Mariano Habis itu Vinicius Junior Dan Lain-lain Kemarin banyak banget Yang dimainin Yang pas benang 2-3 Walaupun itu kan Cuma proses Jadi gak bisa Ini sama sepak bola Itu butuh proses Gak bisa Acak-kadut Kayak gini Hari ini Latihan Besoknya harus Jago Gak bisa Butuh proses semua Ya udah Terus Sekata Donets Aduh Sekata Donets ini Aduh Gak boleh dianggap Enteng juga nih Buat ketiga tim ini Soalnya Sekata Donets Bisa ngalahin tim Besar Kalau kalian Ngangep remeh Oke sekarang Gue ke Grup C City Man City Olympiacos Marcel Porto Menurut gue Ini Grup yang Lumayan juga Walaupun tampangnya Gampang Tapi menurut gue Gak gampang ini Karena kenapa Marcel dan Porto Itu tuh Tim yang lumayan Top di negaranya Dan Manchester City Itu selalu kalah Sama tim yang Gak terlalu jago Ini yang Bikin bete Kenapa selalu kalah Sama tim yang Gak jago-jago amat Kalau lawan tim besar MC selalu menang Tapi gak lawan tim kecil Kalahnya Memalukan 1-3 0-2 Kalahnya Lucu-lucu Karena City ini Mainnya Direct footballnya Attacking terus Footballnya Attacking terus Dan Make them Attacking slowly But not sure Kalau tim lain Itu tergantung situasi Apalagi Tottenham tuh Sekarang Tottenham Kalau nyerang Dia ngeliat situasi Kalau mau Nyerang Nanti dia Akan mundur dulu Tunggu 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 orang Dapat bola Abis itu nanti Nyerang ke depan langsung Ya istilahnya Parkir bus Walaupun parkir bus Tapi kan Itu strategi yang Lebih aman Dan lebih Pas untuk Untuk Walaupun boring Ya tapi Gak selalu sih Tottenham sekarang Udah gak terlalu Main parkir bus banget ya Morinya juga Gak terlalu Parkir bus Kecuala Tim besar Nah baru ini Nah Abis ini Olimpiakos Musim lalu Olimpiakos hampir Nyalain Tottenham Dikandang sendiri Olimpiakos sih Tim kecil Tapi harusnya Gak boleh Siti Enggap remet Tim-tim seperti ini Masih Porto Porto juga Lumayan sih Timnya Menurut gua nih Grup C ini Ya Ya pasti Si doain Siti pasti lolos lah Soalnya ini grup Gak susah-susah amat lah Dan gua diolah Gak boleh egocentris Gak boleh egois lah Itu harus belajar Dari kesalahan Masa lalu Lawan Leon itu Kami masih agak sakit hati Sebenernya Tapi Ya sudahlah Ya sudahlah Lewatin aja Oke grup D Ajax Atalanta Liverpool Michilan Menurut gua Grup D ini Yang bakal jadi saingan berat Ajax Atalanta Sama Liverpool Karena Liverpool ini Walaupun mainnya bagus Dan konsisten Tapi kalau Ini adalah penantang baru nih Ajax Atalanta Ajax sama Atalanta Michilan Tim kecil Menurut maaf Gua bukannya menghina Tapi ini Nyeberat jarang denger Timnya biasa aja Tapi Bisa aja mengagetkan orang Melahin tim besar ini Jadi Liverpool Ajax Atalanta Itu gak boleh Gak perempat tim Michilan ini Michilan ini Dan Liverpool Itu harus belajar Bahwa Bahwa Jadi kesalahan masa lalu Bahwa defense itu harus lebih bagus Daripada musim lalu Karena menurut gua musim ini Defense nya Kocakacir Kocakacir Gak Gak seratur Gak serapih Zaman dulu yang 2019-2020 Sekarang udah agak Pecah Dan harus belajar Sedih kesalahan masa lalu Tapi untung si Liverpool ini Selama Konsisten Keseimbangannya itu Bagus Selama pertandingan Belakang pertandingan ini Ya Belajaran lah Buat mereka Ajax ini Banyak pemain yang muda Yang hilang Tapi Kayaknya menurut gua Ajax gak bakal Bakal ini Soalnya masih banyak banget Pemain muda disini Dan Ajax Ajax Harus Lolos ini Soalnya Bagus-bagus pemain mudanya Beneran Gua gak bohong Ajax ini Pemain mudanya bagus-bagus banget Atalanta musim lalu Jadi Jadi The Black Horse Kuda hitam dia Sampai semi final Ketemu PSG Di comeback Tapi sayangnya Ya sudah lah Tapi Menurut gua Atalanta Kalau mainnya konsisten Kayak kemarin Bakal bisa lebih menyeramkan Daripada musim lalu Karena Cara Cara Gasper ini Yang menghati tim ini Menurut gua bagus Dan Mentalnya menurut gua siap Cuman Kurang Itu aja Pas lawan PNK Kemarin korang beruntung Di comeback Gitu sih Sekarang Eh Chelsea Kelas Nodar LNS Ren Sama Sevilla Chelsea ini Musim lalu Itu Lumayan kocak-kacir ya Musim sekarang juga Menurutnya juga Bingung sekarang Karena Kemarin itu tuh Christoph balayangin aja WBA Bisa menang 3-0 Tapi Chelsea at least Bisa comeback Gak kalah Terus Chelsea ngelawan Tottenham Walaupun ini gak dianggap ya Ngelawan Di Karabau Cup ya Tapi kan itu Walaupun itu Tidak kalah Tetap menang Tapi kan Namanya pertanding ini Harus ada kalah dan menang Dan menurut gua Chelsea tuh kemarinnya Kurang maksimal Lawan Tottenham Karena Banyak kesempatan yang dimiss Banyak kesempatan yang dibuang Sama pemain-pemain mudanya Ya tapi ini yang masih pelajaran lah Mungkin ini Masih adaptasi untuk pemain mereka Jadi gua gak bisa banyak ngomong Tapi menurut gua Lampar itu Taktiknya agak kurang Masa cuman Taktiknya itu-itu lagi Itu-itu lagi Terus center-nya ada Jorginho Sama ada si Itu lagi gua lupa Pokoknya 4-2-3-1 untuk Chelsea tuh Menurut gua Paling bagus untuk sekarang Karena Ya begitu Gak bisa pake 4-3-3 Terus Lazio Terus Group F Sorry buka Lazio Dortmund Klub Bruges Lazio Zenit Menurut gua nih Klub ini Group lumayan Sesumayan Untuk Dortmund ini Lumayan menantang sih Zenit sama Lazio Sama Klub Bruges Ya menurut gua Klub Bruges ini Walaupun tim kecil ya Walaupun gak terlalu jago-jago amat Yang dikasa Eropa Tapi gak boleh dianggap Renek juga Karena Dalam sepak bola tuh 50-50 Bisa aja Kita menang Lalu tim besar hari ini Besoknya kita kalah Sama tim-tim kecil Nah Dortmund Klub Bruges Klub Bruges Dan Lazio dan Zenit Menurut gua akan jadi Saingan kompetitif Di grup ini Karena Dortmund Masih mempertahankan Jadon Sancho Dan Dan banyak Pemain lainnya Lainnya Lazio Itu di Kemegang kendali Oleh Masih dipegang Sama si Simone Inzaghi Menurut gua Simone Inzaghi ini Selama di Siapa Selama di Lazio Menurut lumayan lah Tapi gak Ya Ngaseb top Juventus lah Karena kan Dari kalian tau Juventus yang selalu Muasain Italia Tapi semoga musim ini Berbeda lah Udah itu aja Sekarang grup G Barcelona Pinamuk Kiev Feren Faros Juventus Kalo gua menurut gua Di grup G ini Yang bakal jadi Highlight Of the group Is Barcelona Against Juventus Messi Against Ronaldo Again They have separated Mereka udah berpisah Beberapa tahun Karena Ronaldo Meninggalkan Real Madrid 2018 kan Kalian masih inget Pasti inget dong Mereka mungkin gak inget Sampai nangis-nangis kok Gua punya temen Pokoknya Barcelona ini Menurut gua Bermainnya udah lumayan bagus Sejak Di Bantri 28 Itu Arahnya udah bener Cuman kita gak tau Mungkin awal Dibener Tapi bisa aja Yang konsisten Tapi semoga aja Barcelona ini Mainnya konsisten Jadi pertandingan ini Akan seru Melalui Juventus Bisa banyak gol Dan Juventus Menurut gua Belakangan ini Lumayan bagus lah Cara permainan mereka Udah lumayan menarik Ya walaupun Kamu main seri Sama si A.S. Roma Karena Itu tapi Cara bermainnya itu Unik Sekarang Siapa Pirlo ini Andrea Pirlo Membawa Membawa Juventus Cara bermainnya Lebih unik Dengan daripada Maurizio Sari Yikidinamu Kiev Dan Vereng Faros Ini juga Tim-tim Walaupun gak terlihat top Tapi harus Di Waspadae juga Dan Dan Bukan tim Semacam Macem-macem Tim lain gitu Habis it Habis it Vereng Faros Juga sama Aku kurang Tau Dan Klub ini Tapi Ya Barcelona sama Juventus Gak boleh anggap reme lah Grup B ini Gua doain Barcelona sama Juventus Yang lolos Nah itu aja Nah Grup H ini nih Yang grup neraka nih Buat MU Apa lagi Istanbul Basakir Paris RB Leipzig Sama MU MU Ah Nih Istanbul Basakir Ya Kurang denger aku Aku kurang denger Nama tim ini Tapi MU PSG RB Leipzig Ini tiga tim yang Harus berhati-hati Ini kompetitif banget Kenapa Leipzig itu Serem main di Jerman Kamu Kalian kalau nonton Leipzig main Itu Serem juga sekarang Nonton Leipzig Karena Serang 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 Attack 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 Press Pressnya Tinggi PSG Juga Karena Yang ngelati orang Jerman Juga Thomas Tuchel Sama pemain PSG Itu top dunia World 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 Klas semua Kayak Neymar Mbappe Tavani Dan Banyak pemain lainnya Itu Jadi Paris ini Menurut gue Bakal Lolos Lebih Gampang Daripada MU Nah MU Ini nih Yang gue pengen ngomongin Lebih ini MU Aduh Dari beberapa pertandingan itu MU itu menang Emu menangnya Lama Brighton Yang Korabau Habis itu Melawan Tim Luton Town Divisi berapa Aku gak tau Itu Menang Tetapi MU Sama Brighton lagi Tetapi Pertandingan pertamanya Lawan Crystal Palace Itu menunjukkan Disappointment Untuk MU Kenapa Coba kalian lihat Tim sebesar MU Nyerangnya gak efektif Nyerangnya gak efektif Dan Dia lebih mengandalkan Penalti mulu Apalagi Yang coba Yang nonon Brighton Itu tuh Banyak orang yang complain Last minute itu Gak goal itu Yang 90 plus 10 Tetapi Dan tetapi MU Itu Itu VAR itu Di tagnya pintar banget Yang Yang mau pay itu Jadi Pas Pas sebelum Mau selesai pertandingan Mau peluang panjang Jadi si Mau pay Menandangin Kenantangannya itu Kena bola disini nih Diem Yaudah penalty tuh Gara-gara itu tuh MU bisa menang Nah itu kan MU itu menangnya Gak terlalu Itu menang dibantu Itu karena Ada VAR Coba kalau gak ada VAR Gak ada itu Itu pasti dua-dua itu Serius Ya Sekarang Gak usah bahasa-bahasi Gue pengen langsung ke Apa namanya Gue pengen langsung ke IPL aja deh Soalnya gak banyak Soalnya gak banyak waktu gue sekarang Minggu ini gak banyak waktu gue Hari ini gue Hari ini ada pertandingan Banyak yang seru nih Hari ini Untuk hari Sabtu Yaitu Chelsea Crystal Palace Sama Leeds United Lawan MC Nah Chelsea Crystal Palace Ini harus Chelsea ini harus belajar Ini kan main di kanak sendiri ya Harusnya Chelsea itu lebih dominan dalam menguasai bola Crystal Palace itu harus itu Tapi ada tapi Kita melihat Crystal Palace belakangan ini Crystal Palace itu bermain sangat bagus loh Walaupun kalah sama Everton sekali Tapi Cara bermain Crystal Palace itu Walaupun parkir bus dan mundur semua Tapi Efektif bolanya Jadi Bisa golnya akurat semua Kamu lihat dong Lawan MU Aduh Palace itu bermainnya super efektif MU yang nyerang mati-matian gak gol-gol Sampai Pets Amy frustasi Waktu itu nontonnya Nah abis itu Everton dan Brighton Ya menurut gue Ini dua pertandingan seru Karena Everton juga mainnya sekarang lumayan Brighton ini juga Cara penyerangannya Menarik Dan Semua yang Tapi menurut gue yang akan menangin Everton Karena Everton ini Udah mainnya konsisten sekarang Ancelotti pintar Menarik gaya pemain muda Setelah itu Leeds United Manchester City Ini match of the day Untuk hari satu Karena kenapa Leeds United main Offensive football Marcelo Bielsa The father of the modern football Bielsa itu adalah Bapak modern football Karena tanpa ada dia Guardiola tidak ada taktik Seperti itu Yang Barcelona 2010-2011an Jadi Jadi Ini akan seru nih Karena Leeds United itu Itu mainnya nyerang terus Dari kemarin Skornya tuh Selalu Banyakan tuh 4-3 4-3 Menang 4-3 Mari menang lawan Walaupun Sheffield United 1-0 Tapi Cara permainannya Si Marcelo Bielsa itu Smart Menurut gue Dan Guardiola ini Gak boleh Anggap remeh juga Leeds United Walaupun mereka berpromosi Tapi Guardiola itu Harus menganggap Semua musuh itu Sama-sama berat Dan susah Jadi Supaya Supaya City tetap bisa konsisten Dan Menurut gue City Kemarin itu City tuh gak boleh Pokoknya Gak boleh mainnya Serang gila-gilaan Pokoknya serangnya itu harus Setengah lapangan Dan mulai nyerang Dan pelan-pelan Serangnya gak bisa Namanya Serang-serang Serang-serang Habis itu Jam 2 pagi Waktu Indonesia Barat Dan Newcastle Dan Burnley Nah Dua tim yang kemarin Newcastle dibantai Sama Brighton 0-3 Burnley juga kalah Sama Southampton Ya Menurut saya Ini match 50-50 sih Karena Gak konsisten Newcastle juga Burnley juga gak konsisten Tapi Siapa yang lebih buruk Kita akan nolong Jum 2 pagi nanti Oke Ini untuk hari ini Nanti gue besok Akan upload lagi Yang untuk Untuk hari Minggu Sama hari Hari yang lain Hari Senin Bye-bye Jax God bless you